Sura si ikan Hiusura dan Baya si Buaya. Mereka sama-sama angkuh dan keras kepala. Sura dan Baya sering bertarung karena berebut makanan. Namun karena mereka sama-sama kuat dan tidak mau kalah, pertarungan mereka tidak pernah ada yang menang. Hingga suatu hari, mereka menghentikan pertarungan dan membuat perjanjian. Eh, Buyo, bosan aku gelut terus-karus hampean, Cak. Lampok kira aku gak bosan, ya. Yau, bagi terusan. Saya ingin ini, awak dewe membagi wilayah golek panganan. Yau, Bu, setuju sampean. Oyi, Tok, wis. Mulai saat ini, sampean golek panganan yang Banyu, aku yang daratan. Yau, wis. Aku setuju. Batasnya mulai tekok ini. Yau. Kau oleh ono sing langgar perjanjian ini. Yau. Sejak dibuatnya perjanjian itu, Surah dan Paya berdamai. Mereka menghormati wilayah masing-masing sesuai kesepakatan. Namun suatu hari, persediaan makanan di wilayah ikan surah mulai habis. Yau, Bu, Iki, Rek. Makanan, wis ente. Masih iwak-iwak cilik melayu yang ini, Boyo, ini. Muka mukorao no Boyo. Aku iskluen. Baya kaget ketika melihat Surah di wilayahnya. Surah, lapos sampean yang gini. Iki wilayahku. Aku boleh makan. Wilayahku banyu sampean daratan. Aku duwe hak golek panganan dek kene. Tapi banyu iki nang duhur daratan. Iki mlebu wilayahku. Ga ono perjanjian banyu duhur daratan opo banyu laut. Pokok aku nang banyu sampean nang daratan. Ah. Sampean wis ngelanggar perjanjian. Ah. Pertarungan Surah dan Baya berlangsung lama. Mereka sama-sama menyerang tanpa ada yang mau mengalah sampai terluka parah. Ah. Iki. Surah mengalah dan Baya merasa telah memenangkan pertarungan itu. Namun mereka akhirnya sama-sama mati karena luka yang sangat parah. Andrzejh. Iki. 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 Iki.